Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mungkin selama ini akan-akan mengenal yang namanya cowet Atau cobek Atau apalah namanya, yaitu terbuat dari satu batu Yang kedua terbuat dari tanah liat Lalu yang ketiga ada juga yang dibuat dari Kayu Jadi apa tadi? Bahannya ada yang dari batu Ada tanah liat, ada dari kayu Nah, air-air ini kan Itu muncul satu cobek yang lebih kuat lagi Karena dibikin dari bahan aluminium cor tebal Nah, ini ya Fungsinya sama kan Bisa bikin menyambah Nah, karena ini memang sudah diranak sebagai cowet cobek ini Sudah ada di garis-garis kayak gini Jadi nanti antara garam, misalnya gula, atau uyah Atau cabai itu bisa kegerus di sini Kayak gini, kayaknya diranak sebagai cobek ya Satu itu Satu itu Yang kedua Juga bisa dibikin buat membuat cobek Ayam geprek misalnya Karena kan yang mau jualan ayam geprek Ayamnya tinggal di sini taruh, lalu di geprek-geprek ya kan Tuh Praktis Selain di gunakan buat membuat sambal Ayam geprek, lalu juga bisa membuat rotek Jadi kalau akan memuatkan rotek Dengan ulek aja Nanti bumbunya di sini banyak Tinggal di cewel-cewel ya kan Yang ketiga Lalu yang keempat Kelebihannya ini juga bisa digunakan sebagai alat saji Jadi bisa digunakan alat saji Misalnya untuk menyimpan sayur Menyimpan makanan Dan lain-lain Antik lah ya Yang ketiga Banyak itu gak bisa diragukan lagi Nah Untuk ukurannya Ukurannya tentu sangat bermacam-macam kan Dari yang mulai paling kecil Itu ada sekitar 16 cm Diameternya ini yang paling kecil ya 16 cm misalnya Sampai ada yang kulitnya paling besar Itu ada sampai 30 cm-an ya Nah kenapa tinggal pilih-pilih saja Sementara ini yang ada di depan kita Ini ukuran Kita cek ya Diameter sekitar 18 cm setengah tuh Kita lihat Ya 18 cm setengah Untuk tingginya kita lihat Sekitar 4 cm-an ya Jadi sangat praktis Nah itu ya Jadi kelebihannya tadi bisa-bisa Bisa buat bikin sambal Bisa bikin ayam keprek Lalu bisa Untuk membuat rotek Tempat makanan Nah terus ini ada kan Yang gak dimiliki oleh Bahan-bahan lain yang terbuat Dari batu Tanah liat Dan kayu Ini tuh bisa digunakan Fungsikan sebagai wajan ya kan Mungkin agen-agen Di tengah hutan Sedang camping nih misalnya Nah kebetulan Gak punya alat masak Nah ini Jadi bisa langsung masak Pake ini Tinggal agen-agen Taruh aja di atas Di atas tunggu Kayak gini Nah dia tuh bisa berfungsi Sebagai wajan ya Bisa berfungsi Sebagai wajan Bisa berfungsi juga Sebagai Alat panggang Misalnya agar-agar Memanggang ikan Atau manggang makanan Bisa Jadi multifungsi ya Terus bisa juga Sebagai difungsikan Sebagai piring Hmm Ya kan buat makan Nah jadi ini Satu alat Yang fungsinya multifungsi Nah sebetulnya Ini merupakan Bagian dari Kerajinan tangan Ikan Yang biasa Disebut dengan Wajan sisik Karena apa Disebut sisik Itu karena Ini biasa Kayak Ada Kayak sisik ikan Kayak gini ya Sisik ular Sikar kan disebut sisik Yang kedua juga Terkadang disebut Ini istilahnya Apa tuh Namanya Cobek Cobek kilap Tanah Karena sisik-sisik Ini kemudian Itu kalau terkerasai Itu menimbulkan Kilap Kayak gitu ya Ya kan Jelaskan ya Sisik kilap Nah ini juga Terkadang disebut Sebagai Cobek garutan Kenapa Karena memang Banyak dibikin Di daerah Garut Jadi kalau Agan-agan itu Mau bikin Buka usaha Ayam keprek Apalagi Ayam keprek Sambal garut Yang sedang viral Itu Baso Sambal garut Atau ayam keprek Sambal garut Bisa pakai ini Nah ini juga Terkadang dibuat Dijual sendirian Kayak gini Ya kan Tapi terkadang Juga dijual paket Dijual paket Maksudnya itu Dijual paket Sama uleganya Kayak gini Nah Agan-agan bisa Membeli Di toko-toko online Maksudnya Toko-toko online Yang ada kerjasama Dengan youtube Kami Nah Ini Kita bandingkan Ya kan Dengan Kalau ini kan Dia terbikin Dari batu Asli Ini Agan-agan juga Bisa mendapatkan Di toko online Yang bermitra Dengan kami Dari batu Tentu Masing-masing Punya kelebihan Dari lain-lain Nah kalau batu ini Tentu Tidak bisa Dibikin buat masak Apalagi Menggoreng Ya kan Buat piring Juga kurang Pantas Kalau ini Silahkan Agan-agan Bandingkan sendiri Kekurangan Dan kelebihannya Ini copek Dari Aluminium Certebal Ini dari Batu Asli Semuanya Asli Sehingga Terjamin Motunya Tahan Lama Ya kan Nah Ini Ya Emak-emak Taga Gitu Ya Udah Cukup Kita Bandingkan Silahkan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Mudah Bermanfaat Nah Kembali lagi Ganjadah Karena Nanti Kalau Bisa Beli Yang Ukuran 16 Settimeter Ada 18 Settimeter Ada 20 Settimeter Juga Ada Lalu Yang 22 Settimeter Ada 24 Settimeter Ada 26 Ada Tidak Dipilih-pilih Sekuranya Ya Tuh Bunyi Aja Bal Ya Ini Itu Aslinya Bikinya Dipakai Tangan Di Geprek Di Geprek Sehingga Seratnya Itu Lebih Lebih Rapat Antibosor Kira-kira Begitu Ya Jangan lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Assalamualaikum Warahmatullahi 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 lands Annika Man An 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 selamat menikmati